Rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda kini kembali menjadi sorotan setelah munculnya kabar bahwa keduanya kini pisah rumah selama 2 bulan belakangan. Sarwenda juga mengungkap bahwa keduanya memutuskan untuk tinggal terpisah dengan alasan praktis, salah satunya yakni adalah untuk memudahkan akses ke rumah sakit. Diketahui, kejadian ini bukanlah pertama kalinya terjadi pada rumah tangga tersebut. Sebelumnya, mereka juga sempat dikabarkan bermasalah setelah memutuskan untuk tidak mengangkat Betran Peto alias Onyu sebagai anak angkat. Konflik tersebut dipicu oleh perbedaan pendapat dalam hal mendidik anak. Ruben pernah mengungkap bahwa konfliknya dengan Sarwenda bukan hanya karena keadilan Onyu, tetapi lebih pada perbedaan cara mendidik. Kekayaan Sarwenda Yang pertama, bisnis fashion. Kegemaran Sarwenda mengenakan Duster bukan lagi menjadi rahasia. Ia memanfaatkan hobinya ini sebagai ladang bisnisnya. Sarwenda berjualan Duster dengan nama Duster asli Sarwenda. Duster-duster yang ia jual tersebut juga memiliki raga model dan motif, dan harganya pun tergolong murah. Sarwenda masih memiliki bisnis di bidang fashion. Ia memiliki bisnis matur lokal dengan nama Sri Libar Sarwenda. Bisnis ini masih tergolong baru karena mulai dipasarkan di bulan April 2022. Ia mengajak pengerajin sandal dan sepatu lokal untuk bisnis barunya tersebut. Berbagai model seperti sandal, heels, sambil dengan sepatu pesta ditawarkan oleh brandnya dengan harga yang cukup bervariasi. Yang kedua adalah bisnis kuliner. Setelah menikah dengan Ruben, Sarwenda diketahui lebih fokus mengurus keluarganya. Kegemarannya dalam memasak, lagi-lagi ia menfaatkan sebagai sumber penghasilan. Sarwenda membuka bisnis kuliner masakan rumah dengan merek dagang resep Sarwenda. Terdapat berbagai menu khas makanan rumah yang bisa dicoba mulai dari cumi-cumi, kentang crispy, bawang kriuk, sampai dengan jengkol balado. Istri Ruben Onsu ini juga menjual berbagai minuman sehat. Ia membuka bisnis baru dengan nama Sarwenda Juice. Ia menjual berbagai jus kesehatan yang dianggap bisa melangsingkan tubuh. Ia juga menawarkan teh herbal, madu, dan juga minuman kolagen. Tak hanya itu, Sarwenda memiliki bisnis makanan ringan. Ia menjual kuaci berkualitas dengan rasa premium. Yang ketiga adalah perawatan kuku. Sumber penghasilan uang Sarwenda selanjutnya adalah produk perawatan kuku Sarwenda Secret Shine Nail. Produk ini sempat menjadi alat kikir kuku yang aman digunakan oleh anak-anak serta bayi. Meski terkesan simpel, ternyata produk alat kikir kuku ini terjual lebih dari 3.000 buah hanya dalam waktu 6 bulan. Yang keempat adalah endorsement. Memiliki banyak pengikut di Instagram, tak heran jika Sarwenda menerima banyak tawaran endorsement. Sarwenda kerap menerima endorse berbagai produk. Tak sedikit brand yang bekerja sama dengan Sarwenda untuk memasarkan produk mereka. Yang terakhir adalah Youtube. Sarwenda juga menjadi konten kreator dengan membuka Youtube keluarga bernama The Onsu Family. Akun miliknya tersebut sudah mempunyai lebih dari 8 juta subscriber. Dengan jumlah tersebut, tentu saja cuan masuk ke kantongnya setiap bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!